Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Nindya Ayudwila Stari di Lapan TV. Kali ini saya sedang berada di wilayah Gunung Sinabung yang terjadi Gunung Meletus. Gunung Sinabung kembali meletus. Gunung Sinabung tepatnya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali meletus pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Material yang dikeluarkan ternyata lebih banyak dibandingkan dengan letosan pertama yaitu dua hari yang lalu. Letosan kali ini memuntahkan material berupa asap hitam yang lebih tebal. Asap yang bercampur abu vulkanik itu membumbung tinggi ke udara. Menurut Yusuf, warga desa Kuta Raya, abu letosan kali ini lebih banyak jika dibandingkan dengan letosan yang sebelumnya. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo mengatakan Pos Pengamatan Gunung Sinabung PVMBG melaporkan pada hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 telah terjadi beberapa kali letosan dan 17 kali awan panas guguran. Misalnya pada pukul 10 tadi, awan panas guguran meluncur sejauh 4 km ke arah tenggara dan timur dengan tinggi kolom abu setinggi 3 km. Tidak ada korban jiwa namun libuhan penduduk terdampak langsung dari hujan abu vulkanik akibat letosan gunung berapi. Seperti yang dapat Anda lihat di belakang saya, terdapat abu vulkanik yang membumbung tinggi setinggi 45 km. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat sekitar Gunung Sinabung untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman dan segera mencari tempat yang lebih aman daripada. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Gunung Sinabung, Nidia Yudhul Stari dari Lepan TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!